Hai uh ya mohon begitu doang jadi gua nggak tahu di belanya gitu loh hanya cuman nempel doang nempel video klipnya Bang Adipata video udah mati kontennya Bang Adipata itu sendiri ya udah mereka butuh komentar dari lo semua Pak Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gue di channel Sampai Oke guys masih tetap lagi untuk reaksikan lagi tentang Alibata ya Oke kali ini gue akan kasih lagi untuk reaksikan lagi para reaktor reaksikan para reaktor Alibata ya Alibata terkenal karena lagu ini India bro karena cover peran dari dia sendiri oke ya betul-betulnya seperti apa jangan lupa subscribe dan komennya lonceng diaktifkan ya kali ini gua akan kasih lagi fakta-fakta menarik nih dari Kalho Naho ya Oke di Kalho Naho itu sendiri kalau nggak salah dibayar film ini sendiri sekitar dari sekitar 18 tahun ya masalah 18 apa ada sekitar 19 sama dengan 18 18 sama dengan 19 tahun 18 tahun kalau nggak salah gitu loh ya jadi film kahuna itu sendiri pertama kali dirilis di dunia ya gitu nah film yang dibintangi Sahrukan itu sendiri atau Saif Alihan dan Preti Zinta ini adalah salah satu proyek Bollywood yang paling sukses pada masanya dan masih jadi legenda sampai dengan saat ini karena legenda makanya di cover dari Bang Alibata hahaha fakta-fakta dibalik proses pembuatan film yang diproducer dari Karen Johar ini masih menarik perhatian dan beberapa diantaranya mungkin belum kita ketahui nih ya gitu mungkin belum kita ketahui seperti beberapa fakta menarik dari Sahrukan berarti Sinta dan Karen Johar ya fakta-fakta menariknya adalah satu ini tentang Sahrukan ya Sahrukan itu ingin berhenti kalau ingin berhenti kenapa nih Nah setelah menjalani syuting selama beberapa hari Sahrukan mengalami sakit dan harus dioperasi tuh kondisi tubuh yang tidak memungkinkan itu sendiri untuk dipakai syuting ini maka membuat Sahrukan ingin berhenti dari proyek kahuna ku rasa aku enggak bisa enggak bisa untuk menyelesaikan film ini maksudnya ya namun keinginan Sahrukan itu sendiri ditendang bukan ditendang lagi satu Sahrukan sembuh daripada menggantinya dengan akut lain tuh nah permintaan dari nihil ini sendiri dipenuhi meski akhirnya proses produksi harus menurut panjang SRK kembali ke lokasi setting selama 6 bulan masa sakit dan pemulihannya ya tuh jadi ada kalian sebenarnya dibelanjakan musik eh film itu kalau ini sendiri kalau nggak salah tentang Sahrukan yang lagi sakit juga kan nggak salah ya nah benar gitu aja itu sebenarnya ada ada fakta menariknya dari Sahrukan asli disini seperti itu nah Preti Sinta bukan pilihan pertama sebenarnya nih pilihan pertama apalagi nih ya Kalho Naho adalah salah satu proyek terbaik dan terlaris yang pernah diambil oleh Preti Sinta namun ternyata Preti Sinta ini sendiri bukanlah pilihan pertama seperti daripada Mikil untuk menjadi pemeran utama wanita aktris yang pertama kali ditawari peran ini adalah Karina Kapur nah namun sayangnya Karina menolak dan akhirnya perannya diberikan kepada Preti Sinta Preti pun menganggap film ini sangat penting dalam hidup dan karirnya proyek ini sangat spesial karena aku kehilangan cinta pertamaku aku mencintainya dia tidak mencintaiku aku merasa lebih kuat ketika proyek ini ditawarkan kepadaku beberapa hal yang sangat penting terjadi di film ini kedua ya klunya dibanyak filmnya ini sendiri temanya hampir sama loh temanya hampir sama loh apa yang dialami dari Sahrukan apa yang dialami dari Preti Sinta sama ya yang satu Sahrukan Sakit yang keduanya disini Preti Sinta adalah putus cinta ya dengan orang yang sukanya ya tiga ini penyesalan dari Karan Johar ya jadi mengerjakan proyek Kalho Naho adalah pengalaman yang tidak terlupakan dari Karan Johar selain menghadapi fakta sarukan yang harus sakit-sakit ataupun operasi besar dan membuat waktu syuting tertunda cukup lama Karan juga harus menghadapi kepergian ayahnya Yas Johar di bangunan ya Nah pengerjakan film ini terasa bagikan roller coaster dalam hidupku tetapi aku senang hasilnya bagus dan benar-benar layak untuk dikenal meski aku tetap misal mengapa dulu tak aku sutradarai sendiri film ini ya Nah ini tentang dalam artian untuk dari kepergian dari ayahnya Yas Johar di sini pun juga temanya di film ini sendiri adalah tempat tema tentang kepergian orang yang sangat dicintai ah betul-betul seperti apa lu nonton aja deh film kalau namanya deh biar lu paham deh ya tapi deh nah lagu ini emang temanya sedih banget sebenarnya enak banget tapi sedih ya siapkan tisu-tisu nih gue bilang siapkan tisu deh atau buat apa sih ah udah intinya gini lah langsung aja kita nonton videonya ya oke video akumulasi reaksi orang India guys 3 and here we go uh Oh masuk aja ya dengerin ya guys itu tadi rasanya baru pertama kali denger aja di belanya langsung belum tahu aja dunia komisial lagunya ini emang bener-bener pasti kena banget jadi banyak banget belum tahu aja lanjut ini enak banget ini pas melihatnya kita dengerin pas net hai aduh Aduh suaranya untung ada kehidupan ya nggak dengeran ya sayang banget gue pengen denger banget bahasanya di belanya dengan bahasa suara dia itu apa komennya apa gitu komennya apa gitu loh sayang banget gitu ya udah pasti kalau perhatikan ini banyak dari dari cara gitarnya mengalih kuata itu sendiri memang kekuatan dua tangan dia loh kekuatan dua tangan dia ketika gua hanya ya kalau misalnya main musik cuman itu doang kanin sambil genjreng dia tergonjreng-gonjreng ini juga nih beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-beda-bed Dolph Quartz selalu mengingatkan saya dari lifestyle universitas ini nih yang enak nih pengen suara lagi sayangnya sayang ya sayang banget jadi kalau misalnya gue sebenarnya nunggu dia ada komen apa kayak komentar apa malah rata-rata reaktor kita itu sendiri ya gue gak tau dia banyak ada juga yang hanya melayangkan dia dengan senyunya ataupun dengan gaya dia dibuatnya ya tetap aja dibuatnya kita nonton video ini gue sebenarnya butuh untuk reaktornya tapi bukan gue kami butuh dibuatnya para komentator dari korea ini dia deh lanjut ya mohon begitu doang jadi gue gak tau dibelanja gitu loh hanya cuman nempel doang nempel video klipnya Bang Ali ke atas video dan maten kontennya Bang Ali ke atas itu sendiri yaudah ya gue gak tau lah dibelanja cara-cara pereaktor itu seperti apa ya bukannya gak tau dibelanja gue gak mau tau dengan cara reaktor seperti apa gitu loh tapi ya kalau bisa dibelannya ya paham lah paham lah khawatir nanti lo kenanya nanti di ya youtube nya sih buat lo semua untuk para reaktor usahakan dibelannya kalau misalnya lo seorang reaktor gunakan komentar lo gunakan komentar lo ya gunakan komentar lo dipotong di edit dan maten gitu loh ketika Bang Ali ke atas itu ataupun reaktor apapun mereka butuh komentar dari lo semua pak untuk kemajuan mereka juga ya ya kita lanjutkan aduh sayang sebenarnya sayang ini sayang banget gitu loh ya mereka itu dibelannya udah punya muka oke cantik luar biasa gitu kami butuh komentar kami butuh komentar aduh ya ini makanya kembali lagi ya gua rasa dibelannya antara heran atau terkesima gua gak tau juga gitu heran atau terkesima tapi aduh aduh tuh pas oke ini belanya kita tersampingkan itu semua kita lihat lagi di belanya ya ini ini dia ya oke ya kali ini 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 untuk video ini enggak 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 bakal enggak gua lanjutin ya nanti buat lu semua nanti gua kasih linknya tinggal tonton aja ini intinya gua ambil kesimpulannya ambil kesimpulannya bahwa di feel apa di eh konten ini sendiri memang mereka lihat heran terkesima dan buat lu semua reaktor ya carilah di belanya gitu loh carilah di belanya kalau misalnya ingin belajar menjadi reaktor ya itu gua bilang reaktor itu ahlinya bacot pak kembali lagi reaktor itu ahlinya bacot jadi gunakan bacot juga jangan lupa oke jangan lupa subscribe like dan komennya lonceng diaktifkan ya nanti gua masukin linknya lu tonton sampe abis ini bagus sebenarnya loh ini bagus dari linknya anak kampung nih ya reaksi orang dia heran lihat alibat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai